bertemu lagi dengan saya mengutografi kali ini saya akan menjelaskan tentang apa aja sih program tambahan untuk instalasi komputer itu ya kan banyak yang pengetahuan bagi anda yang suka instalasi komputer akan saya bagikan program-program tambahan ke program-program pendukung instalasi komputer bagi anda yang ingin membuka rental komputer ini sangat bermanfaat Oke ya Oke sebelumnya saya ingin mempromosikan blog dan channel YouTube saya ya channel YouTube kami bukan saya Oke jangan lupa terus kunjungi blog mamangfotografi.blogspot.com serta jangan lupa untuk melike video tutorial ini video video penjelasan ini dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami di mamangfotografi.zz.vc Oke pertama-tama apabila anda sudah menginstalasi suatu komputer ya dalam Windows maupun Linux maupun Debian terserah dan terserah kalian pastinya Anda harus mempunyai ini aplikasi tambahan sesuatu mendukung karena kalau cuman instalasi Windows buat apa ya komputer ya masa cuma main-main pen gitu main-main pen di aksesoris gitu ya masa cuma main-main itu enggak kan pastinya anda butuh program program tambahan seperti ada Photoshop seperti Google Chrome ya tentunya ya Oke kali ini saya akan menjelaskan bagaimana Cak apa program apa saja ya untuk mendukung proses instalasi komputer Oke yang pertama kita cari dulu ya ini program tambahan yang saya yang saya punya program yang saya punya ada ada antivirus tools, ada burning tools, ada converter tools, driver tools, graphic editor, others tools, program tools, video editor contohnya seperti itu yang pertama ada antivirus Anda butuh antivirus bukan? antivirus itu banyak ada Nerton, ada Mekafira dan semacamnya, ada semacamnya, biasanya saya menggunakan Mekafir karena Mekafir ada semacamnya, ada semadaf, oke dan semacamnya, biasanya saya menggunakan Mekafir karena Mekafir Mekafir sudah saya menggunakan Mekafir sudah sangat terpercaya deh buat saya ada ini Mekafir yang kedua ada burning tools, burning tools contohnya kayak Nero ada kayak Nero ya ada kayak Nero Mekafir yang kedua, power iso, power iso dan untuk tools, oke seperti itu misalnya untuk burn untuk memburn DVD ada converter tools ada format factory ada format video converter terserah ada video converter terserah ada video comfort avi comfort ada, oke biasanya untuk merubah suatu ekstensi itu, oke yang kedua ada driver tools, driver tools biasanya untuk keperluan software untuk keperluan komputer itu sendiri ada driver wireless ada VGA ada notepad ada touchpad ya ada VGA display display drivers untuk komputer anda ya ini terusnya ada graphic editor ada seperti ada Photoshop Corel Draw dan semacamnya ada program yang ada program yang ada program yang ada program yang ada program tools seperti VB, ada Pascal ya pokoknya program tools gitu ya yang ketiga ada video yang terakhir ada video editor seperti 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 ada After Effects ada Premiere ada ada Corel Video Studio ada ada ya banyak lah semacamnya ya gitu oke pada other tools saya banyak sekali aplikasinya apabila anda ingin meminta aplikasinya yang lengkap anda bisa langsung bisa SMS, bisa BBM kami BBM saya nanti saya share dan saya upload gitu ya Oke, itu saja program-program yang dibutuhkan untuk pendukung proses instalasi komputer Dan juga saya punya operating system Di sini saya hanya mengkoleksi beberapa operating system Tidak banyak sih, cuma sedikit Yang pertama ada Windows 7 Professionals, ada Windows 8, ada Fedora, ada Linux Mint, Ubuntu, Windows 7, dan semacamnya Oke, sekian dulu penjelasan tentang program pendukung untuk instalasi komputer Untuk penjelasan-penjelasan selanjutnya, Anda bisa terus kunjungi channel youtube kami di mawongfotografi.zz.vc Di sana saya akan menjelaskan banyak sekali macam dan sesuai dengan pengalaman-pengalaman saya sendiri Dan pastinya sangat terbukti Oke, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apabila Anda ingin mengetahui bagaimana sih cara menginstalasi suatu komputer Nanti saya akan jelaskan satu persatu step by step bagaimana sih cara instalasi komputer Dan apa saja yang dibutuhkan pada penginstalan komputer Enak kan kalau sudah tahu cara bagaimana instalasi komputer Anda tidak bingung-bingung untuk mencari jasa penginstalan komputer di rental- rental komputer Anda tidak usah mengeluarkan uang, Anda tinggal instalasi sendiri Jadi, ya enak tidak mengeluarkan uang, tidak capek-capek untuk ke rental komputer Oke, sekian dulu tutorial video penjelasan kali ini Selamat dan salam sukses untuk kita semua Oke, salam mamangfotografi Terima kasih